Intro Salam Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara, secara teologis Tuhan merupakan sumber pemilik dan pemberi berkat kepada setiap kita Amen Pemberian berkat oleh Tuhan sebagai bukti kasihnya dan tanggung jawabnya Serta penggenapan janji pemeliharaannya yang sempurna bagi setiap kita Di sisi lain, pada kita bukan saja punya hak untuk menikmati berkat pemberian Tuhan Tapi juga dengar baik pada kita ada tanggung jawab yaitu sebagai agen penyalur berkat bagi sesama kita Amen Pertanyaan yang patut diajukan ialah Prinsip apa yang harus ditumbuh kembangkan dalam rangka untuk menjadi berkat Yang pertama saudara, ini yang harus kita lakukan Jangan genggam erat berkat itu Di kejadian pasal 12 ayat 1 Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Saudara Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menggenggam terlalu erat berkat itu bagi dirinya sendiri Dan orang-orang yang hidup dengan cara demikian Akhir hidupnya sangat tragis Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 12 Ayat 13 sampai 21 Di sana ada kisah orang kaya yang bodoh Saudara baca di dalam kisah Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 Di sana ada kisah Ananias dan Safira Saudara Abraham tahu persis akibat negatif dari menggenggam erat berkat itu Karenanya dia melepaskan genggamannya dari berkat Lalu dia melakukan beberapa hal Seperti perintah Tuhan di dalam kejadian pasal 12 ayat 1 tadi Pergilah dari negerimu Ini berbicara tentang wilayah kekuasaan Pergilah dari sanak saudaramu Ini berbicara tentang relasi atau hubungan Dan juga bicara tentang keintiman Lalu pergilah dari rumah bapamu Ini berbicara tentang warisan Saudara perhatikan Abraham meninggalkan semuanya itu Dan mengikuti ekspansi ilahi Prinsip tersebut dipahami oleh Ayu Sehingga dalam kehilangan harta kekayaan Ya boleh dikatakan Ayub itu kan orang yang kaya waktu itu Waktu dia mengalami kehilangan yang besar Ayub mengatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 21 Tuhan yang memberi Tuhan juga yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Saudara ini luar biasa Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Saudara Jadi yang pertama saudaraku yang kekasih Jangan genggam erat Atau jangan terlalu saudara pegang erat Berkat itu Prinsip yang kedua Jangan setengah hati saudara Kalau sudah baca di dalam kejadian pasal 12 ayat 4 Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Saudara Dalam rangka untuk menjadi berkat Tuhan tidak mengandaki kita melakukannya dengan setengah hati Mengasihi dengan setengah hati Berdoa dengan setengah hati Memberi dengan setengah hati dan lain sebagainya Hal semacam ini tidak layak menjadi berkat bagi orang lain Amin Jangan menoleh ke belakang Misalnya kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 9 Ayat 57 sampai 62 Nah kadang-kadang masa lalu kita menjadi penghalang untuk menjadi berkat Amin Tuhan menuntut perhatian menyeluruh dan konsentrasi penuh dari Abraham Untuk kepentingan kerajaan Allah Kita harus total melakukan segala sesuatu Amin Jadi jangan setengah hati Prinsip yang ketiga Jangan takut menanggung resiko Kita baca di dalam kejadian pasal 12 Ayatnya yang ketiga dikatakan Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Sedara Pada waktu Tuhan memberi berkat kepada kita Waktu dia punya misi Memberkati kita Tentu juga Saudara kita harus pahami Bahwa misinya ialah Supaya kita menjadi berkat Bagi sesama Amin Ingat itu Waktu Tuhan memberkati kita Ingat Itu bukan kebetulan Tapi Tuhan punya maksud Dia punya misi melalui kita Supaya kita juga Menjadi berkat Bagi sesama kita Dan untuk menjadi alat berkat Bagi sesama Maka Sikap Yang benar ialah Pertama Jangan Genggam erat berkat itu Amin Yang kedua Jangan setengah hati Dan yang ketiga Jangan takut Menanggung resiko Kiranya Tuhan Senantiasa Menolong kita Untuk Mewujudkan Hal itu Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Kami sadar Kini bahwa Kalau kami Diberkati Kami harus Menjadi berkat Karena engkau Tempatkan kami Di dalam dunia ini Menjadi garam Menjadi terang Dan menjadi berkat Kau memberkati kami Tentu Engkau punya misi Di dalam diri kami Supaya orang lain juga Diberkati Tolong kami Ya roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Jangan lupa Jangan lupa